Tidak boleh tentu, sementara Anda memicap belak kami anak bangsa, Anda melakukan narasi-narasi suatu penggirinya Nopi ini, Anda sejajar gak? Seorang wanita labrak Roky Gerung setelah diperiksa di Baris Krim Mabes Polri untuk tugaan kasus ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo. Roky Gerung yang dikenal sebagai pengamat politik ini menjalani pemeriksaan pada Rabu 6 September 2023. Ia keluar selesai pemeriksaan diikuti oleh sejumlah pria dari kuasa hukumnya. Tak lama wanita berambut pendek dan berkacamata hitam mendatangi Roky Gerung. Ia terlihat ramah menyapanya, tapi intonasinya langsung meninggi. Wanita tersebut lalu menanyakan pertanggung jawaban Roky Gerung terhadap kegaduhan yang diciptakan sehingga berpotensi memecah belah anak bangsa. Bahkan wanita yang tak diketahui namanya itu dengan berani mendorong Roky Gerung. Sembari menunjuk-nunjuk wajah Roky Gerung, wanita itu menyebut sang pengamat politik telah memecah Indonesia. Wanita itu tak sendirian. Ia datang bersama masa yang menggunakan baju putih bertuliskan, tangkap Roky Gerung hidup atau mati. Terlihat petugas pelayanan masyarakat Mabes Polri sempat mengamankan Roky Gerung dan kawan-kawan dari masa tersebut. Jadi sebetulnya semua kritik yang saya ucapkan itu ya standar saja. Tapi bagi relawan atau pendukung fanatik Pak Jokowi, itu dianggap sebagai pemecah belah bangsa. Di mana memecah belahnya, justru mereka yang memecah belah bangsa karena mengeksplorasi hal yang tidak pernah diperlukan oleh Presiden. Jadi terlihat kasus ini tetap jadi semacam tunggangan orang yang ingin menjilat kekuasaan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!